Seperti yang terlihat di sepanjang jalan Mbiono, Kota Malang ini, memasuki bulan Agustus, para penjual bendera dan umbul-umbul dadakan banyak bermunculan. Para pedagang ini memanfaatkan momen bulan kemerdekaan untuk meraup untung dari permintaan bendera di masyarakat. Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Agustus tahun ini penjualan bendera cenderung sepi. Pandemi COVID-19 disebut-sebut pedagang menjadi salah satu alasan sepinya penjualan bendera merah putih ini. Menurut pedagang, biasanya penjualan bendera mulai lari saat memasuki bulan Agustus. Namun hingga tanggal 5 Agustus, penjualan cenderung sepi. Omset pedagang pun menurun hingga 50 persen. Kalau tahun-tahun sebelumnya, rame. Kalau tahun-tahun sekarang, masalahnya ada corona ini, agak menurun, menurunnya berarti 5-50 persen. Kalau tahun yang lalu, mulai tanggal 1-5 itu paling sedikit 5-50. Kalau tahun sekarang, paling banyak 1.500 persen. Senada dengan ASIDI, Sartini yang setiap bulan Agustus berjualan bendera ini juga mengaku penjualan bendera kali ini cenderung sepi. Namun karena menggunakan sistem setoran, maka bendera yang tidak habis terjual bisa dikembalikan. Sekarang penjualan bendera seperti apa, Bu? Kalau tahun lalu, misalkan 10, sekarang 8. Ya turun cuma sedikit, tapi alhamdulillah masih ada rejeki. Kalau habis atau kalau nggak habis dikembalikan. Untuk harganya sendiri ada peningkatan atau naik atau turun, Bu? Kalau harganya masih tetap seperti dulu. Untuk harga bendera sendiri tidak ada kenaikan dibanding tahun lalu. Harga bendera dan umbul-umbul cukup bervariasi, mulai dari 15.000 rupiah hingga 350.000 rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur.